Kepala Dinas Pendidikan Jabar Untuk pembelajaran tatap muka dan pendidikan jarak jauh Ditemui usai kegiatan Jabar Go Digital di Gedung Pakuan, Bandung Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Sopandi menyatakan Juli mendatang seiring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah hampir 68% Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Sekolah Sudah mempersiapkan sarana untuk pembelajaran tatap muka dan pendidikan jarak jauh atau PJJ Pihaknya memberikan pilihan bagi orang tua atau wali murid Anak mereka akan mengikuti pembelajaran tatap muka atau PJJ Tapi Deddy menegaskan anak yang sakit tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka Deddy pun memperbolehkan pembelajaran tatap muka dilakukan di ruang terbuka hijau Nah yang Juli, seiring dengan pelaksanaan vaksin yang sekarang sudah hampir berjalan di 68% Maka bulan Juli yang akan datang di tahun wajaran baru kebijakannya adalah Setelah dilakukan vaksin, kami Dinas Pendidikan dan Sekolah Wajib mempersiapkan sarana untuk pembelajaran tatap muka dan PJJ Jadi dua sarananya disiapkan Nanti orang tua atau wali murid akan memberikan pilihan apakah anaknya tatap muka atau PJJ Sebelumnya kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sempat mengalami setidaknya 4 kali perubahan Tapi dengan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan Juli mendatang sekolah tatap muka dipastikan akan dilakukan dengan sistem blender learning Diharapkan peserta didik dan pengajar tetap memperhatikan protokol kesehatan Dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka agar tidak terjadi penularan COVID-19 Budi Hartati, Bandung TV